nah itu dia pompanya sudah nyala kita tunggu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi sebagaimana yang sudah admin coba buatkan beberapa video ke belakang ya soal di rumah ini itu mengandalkan air hujan sebagai sumber air utama buat nyuci masak buat kebutuhan sehari-hari MCK juga termasuk disitu nah berhubung di rumah ini dalam waktu dekat mungkin bulan ini bulan Agustus pada saat video ini dibuat itu bakal masuk jaringan air bersih dari PDAM jadi admin ingin melakukan pengecekan pipa yang berasal dari rumah ini jadi rumah ini itu rumah KPR ya rumah murah meriah dan ya sebagaimana rumah rumah yang sudah dibikin semacam ini biasanya juga ada sistem pemipaan di bawah rumah ya dan disini sudah disediakan dari perumahnya itu pipa lebih tepatnya dua buah pipa ya ini dia pipa yang menghadap kesini itu sudah admin gunakan untuk menyalurkan airnya ke dalam kamar mandi nah itu dia untuk pipanya dia mengarah ke kamar mandi ini dan admin coba bikin cabang salah satunya ini kekeran ini kemudian ya admin bikin seperti ini ini juga masuk ke atas ke shower itu dia dan satunya lagi admin arahkan ke sana itu untuk mesin cuci ini mesin cuci satu tabung sedangkan untuk pipa lain ada satu pipa lagi yang gak kepake kalau kamu perhatikan di belakang sana nah ini dia pipanya nah pipa ini usut punya usut ternyata pipa ini tersambung ke bagian depan rumah yang nantinya mungkin diharapkan untuk sebagai jalur air bersih dari PDAIN jadi pipa ini bener-bener independen dia langsung mengarah ke depan rumah gak masuk ke dalam kamar mandi sehingga admin coba tutup aja supaya gak kemasukan serangga dan nanti kalau mau digunakan tinggal dibuka saja cuman masalahnya adalah apakah ada kebocoran di pipa ini pipa yang mengarah ke depan ini karena ya sebagaimana yang kita tahu biasanya ya pengalaman admin ya di rumah sebelumnya juga sama itu pipa-pipa yang dipasang oleh perumahan itu gak setebel pipa yang kita beli sendiri seperti yang ini nih admin beli sendiri itu tebel banget pipanya dan harganya jauh lebih mahal daripada pipa yang pada umumnya admin khawatir nantinya bakal ada kebocoran atau mungkin sambungan yang gak rapet untuknya terjadi di bawah rumah ini yang mana yang gak akan bisa diperbaiki harus dibongkar lantainya maka dari itu admin akan coba cek dulu untuk kebocorannya nanti caranya admin akan coba jelaskan supaya nanti admin akan coba mengambil keputusan apakah meteran airnya nanti akan ditaruh sejajar dengan pipa bawaan dari perumahan ini atau enggak nah untuk cara pengetesannya sederhana saja disini admin menyambungkan pipa tadi ke selang ini menggunakan sambungan konektor seperti ini supaya lebih mudah ini dia jadi selang ini langsung terhubung ke keran air yang mana keran air ini didorong aliran airnya menggunakan pompa otomatis sederhananya jadi ketika keran nanti dinyalakan airnya itu akan mengisi pipa ini pipa ini yang kuning ini dan akan mengalir ke depan di depan itu sudah admin tutup untuk saluran airnya jadi kalau misalkan tidak terjadi kebocoran maka setelah keran ini dinyalakan pompanya nanti akan bekerja nyala kemudian mati dan itu harusnya pompanya enggak hidup lagi jadi kalau ada kebocoran pompanya bakal hidup jadi sederhananya seperti itu karena ini pompa otomatis ketika tekanannya sudah cukup dia akan mati sendiri dan kalau terjadi kebocoran tekanan pompa akan menyala ya sederhananya seperti itu langsung kita praktekkan saja si admin akan coba nyalakan untuk kerannya dan pastikan enggak ada kebocoran ya untuk sambungannya ini nah itu dia pompanya sudah nyala kita tunggu beberapa saat apakah pompanya bakal nyala lagi kalau enggak nyala berarti enggak ada kebocoran tapi kalau pompa ini menyala berarti pipa yang ada di dalam tanah ini di bawah rumah ini itu ada kebocoran jangan pernah menggunakan pipa yang sudah bocor apalagi kalau bocornya sampai di bawah rumah itu bakal merepotkan lebih baik bikin jalur pipa baru kecuali kamu mau repot-repot untuk bongkar lantai dan benerin pipanya dan ini sepertinya sudah admin tungguin enggak terjadi kebocoran enggak ada air yang keluar juga dari sini pompanya juga enggak nyala jadi ya pipa yang berada di depan itu sama sekali enggak bocor untuk sambungannya itu khawatir banget admin karena kenapa ya karena bukan admin yang pasang pipa di bawah itu melainkan developer rumah yang mana ya admin paham biasanya untuk pipanya itu enggak tebal-tebal banget padahal pipa untuk di bawah tanah itu haruslah pipa yang tebal dan ini syukurnya enggak ada kebocoran ya sejauh ini enggak ada kebocoran admin akan terus pantau terus ke depannya apakah terjadi kebocoran karena kalau enggak admin akan coba bikin pipa sambungan baru jalur baru di sebelah sana ya bakal ya bakal panjang nanti pipanya kalau misalkan bocor yang tadi bakal di aririn dari depan sana bikin bentuk L langsung ke bagian belakang sini supaya bisa dibuat jalur pipa baru tapi kalau sepertinya sekarang ini enggak terjadi kebocoran ya jadi admin akan coba gunakan jadi buat kamu yang pingin pasang jalur pemipaan khususnya ketika PDAM masuk ke rumah ke komplek kamu ke perumahan kamu dan pingin ngebuktiin ngetes apakah jalur pemipaan yang ada di perumahan kamu di rumah kamu khususnya yang dipasang developer itu terjadi kebocoran atau enggak atau rembes atau enggak bisa gunakan cara ini disini kondisional ya admin menggunakan pompa air sehingga ya bisa ketahuan dengan mudah tapi kalau misalkan enggak punya pompa air kamu bisa alirkan air bertekanan lain yang kamu lihat apakah nanti ada rembes atau enggak di sambungan pipanya sejauh ini enggak dan semoga aja kedepannya seperti itu ya ya semoga video ini bermanfaat buat kamu sederhana ini based on pengalaman admin sendiri silahkan like subscribe dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu see ya selamat menikmati